Halo semua, jumpa lagi bersama saya di Rompulo. Hari ini kita akan membuat almond brownies atau brownies almond panggang. Bahan-bahannya sangat sederhana, membuatnya pun sangat mudah, bahkan untuk pemula sekalipun. Semua bahan yang digunakan dalam resep ini berada dalam suhu ruang. Pertama, kita lelehkan 120 gram dark coklat compound di atas air mendidih. Kita aduk, agar coklat tidak gosong. Masukkan 50 gram mentega tawar. Aduk terus, hingga meleleh. Setelah meleleh dan tercampur seperti ini, tuang 50 gram minyak canola atau minyak sayur. Aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian sisihkan hingga dingin. Masukkan 2 butir telur ke dalam mangkuk, 125 gram gula pasir, 1 sendok teh ekstrak vanila, dan sejumput garam. Mixer hingga berwarna pucat, dan gulanya larut. Ini dimixer menggunakan kecepatan tinggi, selama kurang lebih 4 sampai 3 menit. tuang campuran coklat leleh ke dalam adonan telur. Aduk menggunakan wix secara perlahan. Tambahkan 1 sendok teh pasta coklat. Aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian masukkan bahan kering sambil diayak, 90 gram tepung serbaguna, 35 gram coklat bubuk. Sebaiknya menggunakan coklat berkualitas bagus. 20 gram almon bubuk. Aduk menggunakan spatula secara perlahan. Pastikan tidak ada tepung atau bahan-bahan lain yang mengendap di dasar mangkuk. Masukkan irisan almon. Kemudian, sisakan sedikit untuk bahan taburan. Aduk hingga tercampur rata. Hati-hati jangan sampai overmix. tuang adonan ke dalam loyang berukuran 20 x 20 cm. ratakan permukaannya. Ratakan permukaannya. Kemudian hentakan loyang beberapa kali, untuk menghilangkan gelembung yang terperangkap di dalam adonan. taburi bagian atasnya dengan sisa irisan almon. Lalu panggang dengan suhu 160 derajat celcius selama 20 menit. Setelah kue matang, diamkan beberapa saat di dalam loyang. Baru kemudian kita keluarkan dari loyang, dan didinginkan di atas rak pendingin dalam suhu ruang. Setelah dingin, brownie siap disajikan bersama secangkir teh, atau secangkir kopi kesukaan Anda. Dan untuk hasil yang lebih baik, Anda bisa menyimpannya terlebih dahulu di lemari pendingin, selama lebih kurang 2 jam sebelum dipotong, agar teksturnya lebih kokoh. Bisa kita lihat, ini adalah lapisan mengkilap di bagian permukaannya. Irisan almonnya pun terlihat jelas. Teksturnya lembut, dan rasanya sangat coklat. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.